Saya kali ini dengan mata pelajaran Bahasa Inggris You are learning English, right? Dan bersyukur telah hadir di ruang kita Pak Guru kita yang hebat dari Bali Pak Komang Budiatnya Yang biasa dimanggil Bli Komang Atau adik-adik boleh memanggil dengan Kak Komet Betul ya Kak Komet? Benar sekali Pak That's right You are learning English now Oke Saya berpesan simak baik-baik apa yang disampaikan oleh Pak Komang Bli Komang Lalu jangan lupa belajar bahasa harus rajin praktis Exercises Jadi lakukanlah dengan rutin Berlatih dan berlatih Tapi sebelum berlatih Lalu Tipe dari Kak Komet ini Yang akan menyampaikan sedikit materi Dan nanti kalian Adik-adik sahabat rumah belajar Dipersilahkan untuk bertanya Untuk interaktif dengan Kak Komet Jangan malu-malu Tetap belajar dengan aktif dan rajin Dan Terima kasih Tipe dari Pak Komet Dipersilahkan Oke Terima kasih Pak Perwanto Terima kasih Terima kasih Oke Oke Good morning Student Good morning Everybody Good morning Everyone How are you today? Oke I hope you are In very well condition And today We are going to have A lesson It's about report text About technology For the The semester For the 10th grade Of senior high school Oke And I would like to introduce myself First of all My name is Komang Udianye And you can call me As said before By Mr. Purwanto Mr. Dr. Purwanto You can call me Kak Komet That's my nickname All around Bali Call me Mr. Komet Yeah Thank you My doctor And We continue The slide Oke In this chapter We are going to discuss More about Report text Related to Technology Ini untuk Bahasa Inggris Peminatan So only For the school Who have Or has Subject For English Peminatan And There are five Talks That you can do To show How well you understand The learning activity Jadi hari ini Ada lima tugas Yang anak bisa kerjakan During Your Activity In this Vicon Video conference Jadi stay tune In Sapa rumah belajar Anak-anak ya Basic competensinya Itu dah fungsi Sosial Struktur Text Unsur Kebahasaan Text Report Ya Lisan Dan tulis Jadi ada lisan Dan tulis Di sini Di kegiatan Hari ini For the Theoretical foundation I will Just give you 30 minutes And then the Activity We are going to Have a discussion Jadi 30 menit Untuk teori Dan 30 menit Lanjutannya Kita Practice How to Solve The question In the text And then We also Have Online quiz And also Five Assignment You have to do During the presentation Okay Everyone Today Our life Tidak bisa dilepaskan Cannot release From the use Of technology For example Smartphone This Your smartphone Ya This smartphone Today We are going to learn How to explain To describe The technology For example Smartphone Contohnya ini Smartphone Smartphone is very useful Today Because It has Simplified Our life Jadi Memudahkan Kedupan kita Because it Contohnya Many application Ya Tax one Okay I heard The first Tax one Please find One of the technology Devices Around you And show me What is it Show me Just one Example Of technology Devices Around you And show me Okay Can you show me What is it What is the function Of it Show me On the screen Ya Anak Anak Coba Cari Alat Teknologi Yang ada Ada yang bisa Tunjukkan Satu teknologi Saja Kemudian What is the function Apa fungsinya Anyone Okay 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 If not I will continue This is the Sample of the Technology It is called Smartphone Atau Telepon cerdas Telepon pintar Nah Report text Itu Usually Contain Factual Information Yang Factual Information Jadi Fakta Fakta Jadi Informasi Fakta We can See them In the Textbook Research Assignment And Reference Artikel Jadi Kita bisa Menemukannya Dalam Buku-buku Penelitian Dan Artikel Referensi And This Presentation We We are Going to Help Learn Definition Generic Structure The Communicate Purpose Generic Features And Example Of Report Text So Please Stay Tune In Sapa Rumah Belajar Report Text It Report Text Kind Of Text With Present Information Jadi Dia Menampil Sebuah Text Yang Menampilkan Informasi Tentang Bosa Something As It Describe The Way Things Are In General Artinya Dia Menggamalkan Sesuatu Apa Dan Secara Umum It Result Of Systematic Observation Analysis It Result Of Systematic Observation Jadi Dia Sebuah Hasil Observasi Pengamatan Dan Analisis The Purpose Of Report Text The Purpose The Purpose Of The Report Text Is Presenting Information About Something Jadi Dia Menyajikan Sebuah Informasi Tentang Sesuatu Apakah Dia Termasuk Naturals Alam Alam Contohnya Human Made Buatan Manusia Contohnya Mamalia The Planet Planet Rock Batu Plant Tumbuhan Countries Of Region Negara Negara Culture Kebudayaan Transportation Teknologi Such as Smartphone Computer And So On Seperti Itulah Text Report Tentang Teknologi Setelah Khusus The Communicative Purpose Of Report Text Itu Ada To Inform Factual Information Yaitu Untuk Informasikan Data Fakta Tentang Subyek Khusus Tertentu To Inform The Reader's About Untuk Menginformasikan Para Pembaca Tentang Apa To Describe Menggambarkan Menjelaskan Memaparkan Something Sistematis Secara Sistematis And The Generic Structure Of Report Text About Teknologi Itu Generally Itu The First The First Okay It's Called General Classification Jadi Bagian Pertama Dicebut Dengan Klasifikasi Umum Tells What The Phenomena Under Jadi Menceritakan Memaparkan Tentang Phenomena Ini Dijelaskan Biasanya Disini Adalah Berisi Penjelasan Atau Definisi Dari Subyek Tersebut And Then Description Description Penjelasan Tell What The Phenomen Under Discussion Is Like Jadi Di Bagian Selanjutnya Deskripsi Mendeskripsikan Phenomenanya Itu Dijelaskan Tentang Kualitas Kalau Dalam Binatang Contohnya Tentang Kebiasaan Binatang Tersebut Makanannya Apa Kemudian Bahaya Hidupnya Sistem Pernapasan Dan Sebagainya Tapi Kalau Di Teknologi Di Teknologi Devices Itu It Will Describe About The First Dia Akan Mempaparkan Tentang Physical Features Jadi Yang Dipaparkan Pertama Physical Features Jadi Ciri-Ciri Fisik Dari Teknologi Itu And Then Function Fungsi Dari Teknologi Itu Contohnya Tablet Tablet Ini Fungsinya Apa What Is The Function Of Tablet And Parts Bagian Bagian Tablet Ini Apa Next Size Ukuran Tablet Ini Berapa Inci Berapa Centi Layarnya Berapa Inci 7 Inci Atau 5 Inci Kemudian Qualities Usage Kualitas Produk Ini Bagaimana Kemudian Type Jenis-jenis And Then The Most Important Is The Story Of Invenci Bagian Sejarah Penemuan Dari Teknologi Ini Jadi Seperti Ini Nanti Generic Structure Dari Sebuah Text Report About Teknologi Karakteristik Ciri-ciri Dari sebuah Text Report Text Itu adalah Sebagai berikut Oke The first is General Nouns General Nouns Itu artinya Kata benda Yang sifatnya Umum Umum Contohnya Smartphone Telepon Cerdas Jadi Kalian Nanti Anak-anak Itu Menggunakannya Dengan Menggunakan Kata Smartphone Itu Namanya Atau Tablet Computer Laptop Itulah Kata-kata Yang sifatnya Umum Beda Dengan Kata-kata Yang sifatnya Khusus Contoh Seperti Ini This is My Smartphone My Smartphone My Smartphone Inilah Contoh Dari Text Kata Kerja Yang Kata Benda Yang sifatnya Khusus Ini Specific Noun Kalau General Noun Itu Kita Tidak Mengatakan My Smartphone Tapi Smartphone My Computer Tapi Computer My Tablet Tetapi Anda Mengatakan Instead Of Using My Computer Anda Lebih baik Menggunakan Kata Computer Jadi Computer Itu Disebut dengan General Noun Kata-kata Yang sifatnya Umum Using Relating Form To Describe Features Jadi Disini Anak-anak Nanti Akan Menggunakan Linking Form Untuk Menjelaskan Atau Menggambarkan Feature Dari Teknologi Tersebut Contohnya Adalah Computer Is Laptop Is Jadi Digunakan Untuk Menjelaskan Oke Kemudian Juga Akan Menggunakan Kata-kata Yang Sifatnya Seperti Kata Look The Robot Look High Tech Robot Itu Terlihat Teknologi Berteknologi Tinggi Seperti Robot Is A Machine It Look High Tech Jadi Kata Is M A Nanti Akan Sering Gunakan Kemudian Ada Kata-kata Yang Sifatnya Mengamarkan Fitur Seperti Kata Look Itu Namanya Relating Forms Itu Digunakan Untuk Describing Features Kemudian Nanti Dalam Text Report Text Also Use Action Form When Describing Behavior Jadi Action Form Ini Kata Kerja Berkegiatan Kata Kerja Transitif Yang Digunakan Untuk Menyatakan Suatu Kegiatan Yang Sepertinya Nyata Transit Itu Juga Bisa Yang Perting Action Form Jadi Kata Yang Mengerjakan Sesuatu Dan Bisa Dirubah Sesuai Dengan Tenses Contohnya People Start Using Smartphone Started Jadi Started People Started Itu Adalah Menggunakan Simple Past Ten Kalau Ini Dirubah Menggunakan Simple Future Tense Menjadi People Will Start Kalau Digunakan Dirubah Menjadi Present Perfect People Have Started Seperti Seperti Nanti Bisa Dirubah Tenses Tenses Kemudian The next Is Use Timeless Present Tense To Indicate Usualness Jadi Dia akan Menggunakan Kata-kata Frekuensi Seperti Usually Often Seldom Never Itu Untuk Menunjukkan Bahwa Kalimat Dalam Text Paragraf Report Text Itulah Menggunakan Simple Present Tense Yang Paling Penting The most Important Thing When You Are Going To Describe About Report Text About Teknologi We Are Going To Use Many Technical Terms Jadi Kita Akan Banyak Sekali Menggunakan Istilah Teknis Contohnya For Example Smartphone We Are Going To Use Application The Use Application Email Social Media Internet Istilah Istilah Ini Yang Kita Gunakan Nanti Kita Temukan Dalam Memaparkan Smartphone Jadi Ada Play Store Game Video Social Media Etc And Also The Other Length Features Of Report Text Jadi Report Text Itu Biasanya Dia Menggunakan Simple Present Tense Jarang Sekali Menggunakan Past Tense Kecuali Only In The Story Hanya Pada Sejarahnya Menceritakan Sejarah Itu Digunakan Simple Past Ten Tapi Almost Almost Itu Hampir 90% Itu Menggunakan Simple Present Ten Usually The Language Is Natural Should Be Objective Jadi Kalimatnya Harus Netral Tidak Boleh Ada Kata Opinion In My Opinion I We You Know There Is No Word I We You In This Tag Because It Result Observation It Also Use The Frequence Of Passive Sentence Kalau Pasive Sentence Itu Kalimat Passive Saya Mencintai Kamu I Love You Itu Dijadikan Kalimat Passive Menjadi Aku Dicintai Oleh Kamu I Love You You Are Loved By Me Jadi Nanti Untuk Passive Sentence Mungkin Perlu Kita Ada Ruang Khususus Tertetu Karena Passive Sentence Itu Perlu Kita Pelajari Setelah Struktur Jadi Hari Ini Kita Hanya Mengenal Pasive Sentence Seperti Itu Jadi Sama Dengan Bahasa Indonesia Sebenarnya Actually And Then Also Use Of Is M R For Explaining Classification Jadi Ini Digunakan Pada Di Peragak Pertama Di General Classification Untuk Definisi Nah Use Of Had Had Has Ini Untuk Memberikan Pemaparan Jelas Tentang Subjek Itu The Computer Has The Laptop Has Computer Ini Memiliki Laptop Ini Memiliki Itulah Nanti Kita Sering Sekali Menggunakan Kata 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 Had Has Had Itu Use Of Action Prop Sudah Dari Jelaskan Kemudian Use Of Adjective Kalian Nanti Menggunakan Kata Kata Sifat Banyak Sekali Untuk Menunjukkan Kualitas Mahal Expansif Murah Sif Hightech Berteknologi Tinggi Itu Opt Company By Photo Diagram Map And Illustration Nah Taks Dua Lihat Taks Dua Coba Perhatikan Sekarang Taks Dua Saya Punya Sebuah Teks Paragraph Coba Anak Perhatikan Semua Teks Paragraph Ini And Analysis The Generic Structure And The Point Ideas In The Following Paragraph Jadi Coba Analisis Nah Teks Teksnya Itu Tentang It's About Tablet 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 Ini Paragraph Pertama Tablet Tablet Computer Tablet PC Mobile Computing Device Designed To be held In One Or Two Hand Coba Ini Analisis Teksnya Ini Yang Mana Generic Structure Yang Diseber Dengan General Classification Yang Mana Description Dan Coba Temukan Legit Features Yang Ada Di Teks Ini Silahkan Anak Hello Student Can you Follow me Are you With me Oke Paragraph Satu Bagus Siapa Itu Paragraph Satu Itulah General Classification Ya Coba Kita Lihat Apa Benar Yang Tadi Jawab Oleh Siswa Tadi Saya Lihat Lupa Karena Sekilas Namanya Nah Inilah General Classification Jadi Kenapa Yang Paragraph Pertama Diseber General Classification Why The first Paragraph Belongs To General Classification Karena Disini Ada The Definition Of Tablet Karena Ciri Kasebar General Classification Adanya Penjelasan Pengertian Apa Itu Tablet Tablet Computer Tablet PC Is Mobile Computing Device Design Nah Coba Di Paragraph Satu Ini Ada Yang Bisa Menemukan Lengged Features Unsur-unsur Kebahasan Apa Yang Ada Disini Oke Just Tap On The Chat Coba Ketik Aja Di Chatting Coba Apa Yang Anda Bisa Temukan Coba Show Me On The Chat Kata Apa Yang Disini General Classification Unsur Kebahasanya Ada Yang Bisa Menemukan Tadi Sudah I Explain Itu Unsur-unsur Kebahasanya Ada Action Verb Linking Verb Kemudian The Use Simple Present Ten Kemudian Ada Penggunaan To be Is M R Ada Penggunaan Adjective Can You I With You No I With You Itu Tidak Ada Di Sini Ingat IWU Itu Tidak Boleh Digunakan Dalam Memaparkan Sebuah Text Report Tentang Teknologi Beda Dengan Ya Pak Dr. Purwanto Passive Form Ya Passive Form Itu Banyak Sekali Nanti Digunakan Dalam Text Report Text Pak Dr. Purwanto Jadi Jadi Anak-anak Anak-anak Dalam Menggunakan Dalam Memaparkan Nanti Penggunaan Text Report Itu Kalian Tidak Boleh Menggunakan Kata-kata I We You Itu Tidak Boleh I We You Itu Hanya Boleh Digunakan Di Deskriptive Text Maksudnya Begini Banyak Dari Kita Itu We Don't Understand Apa Beda Antara Deskriptive Text Sama Report Text Intinya Begini Deskriptive Text Itu Saudara Kembar Dari Report Text Saudara Kembar Deskriptive Text Itu Dia Menggunakan Kata I I Have Mobile Phone Saya Punya HP My Mobile Phone Is Expensive HP Saya Itu Mahal Itu Deskriptive Text Tapi Kalau Report Text Itu Beda Smart Phone Smart Phone Is A Device Used To Communicate Nah Itu Namanya Report Text Dia Sifatnya Umum Beda Dengan Deskriptive Yang Sifatnya Khusus Jadi Seperti Itu Ciri Khas Hampir Semua Sama General Structure Sama Cuma Dia Bedanya Kalau Di Report Text Sifatnya Umum Benar Sekali Ini Bagian Pertama Tadi Siapa Yang Share Bahwa Inilah General Classification Itu Di Paragraf Pertama Oke Nah Coba Kita Lanjut Ke Paragraf Kedua Paragraf Kedua Itu Apa Nah Paragraf Kedua Dan Selanjutnya Itu Adalah It Belongs To Description Ini Bagian Dari Description Kenapa Karena Di bagian Inilah Anak-anak Nanti Akan Menjelaskan Memaparkan Tentang Lebih Detail In Detail About What Is Tablet Apa Itu Tablet Kalau Di Paragraf Satu Kan Memaparkan Pengertian Saja Tablet Is Blah 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 While In The Next Paragraf Di Paragraf Selanjutnya Itu Akan Dijelaskan Di Lebih Lanjut Lagi Setelah Detail Lebih Rinci For example The Second Paragraf Tells About The Function Of Tablet Kemudian Parts Of Tablet Bagian Bagian Dari Tablet And Operation System Of Tablet Ada iOS Apple Google Android And The Last Itu Biasanya Sebuah Text Report Itu Pasti Berisi Historical Sejarah Sejarah Bagaimana Penemuan Teknologi Ini Tablet Tablet Ini Temukan Alan Kay Tahun Berapa 1971 Nah Di Bagian Sinilah Dia Hanya Menggunakan Simple Past Ten Ciri Kassnya Coba Kita Lihat Ada Kata Was Inilah To be Dari Ungkapan Untuk Menggunakan Simple Past Ten Jadi Itu Ciri Kassnya Coba Kita Lihat Description Ini Anak Saya Akan Lanjutkan Aja Ini Biar Lebih Jelas Nah Di Paragraf 1 Itu Dipaparkan Tentang Lebih Lanjut Tentang Definisi Ya Definisi Dia Dipaparkan Secara Singkat Apa Itu Tablet Apa Itu Smartphone Di Sini Kalau Kalian Mamparkan Smartphone Di Sini What Is Smartphone Smartphone Is Untuk Menjawab Kata Itu Seperti Ini Disini Kemudian Paragraf Selanjutnya Paragraf Selanjutnya Disebut Dengan Description Description Ini Biasanya Dengan Topik Topik Kalimat Kemudian Akan Dipaparkan Ya Nah Anak Remember I Told you Before That In Report Text We Are Going To Often Use Or Find Any Technical Term Kita Akan Sering Menggunakan Atau Menemukan Hal-hal Teknis For 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 Example Look Look At The Screen The Internet Social Network HD Video Smartphone Handcover Book PC Light Pen Stylus External Depices Button Volume Buttons Keyboard Power Two Operating System Apple Google Android iPads Serok Inilah Disebut Dengan Istilah Istilah Teknis Technical Term In Report Text Jadi When You Are Going To Write Or Create Any Report Text You Have To Use The Technical Term You Have Use Is Is Teknis Dari Benda Yang Anda Paparkan Okay We Are Going To Have The Third Task Pak Doktor Ada Yang Mau Sampaikan Pak Doktor I Can Hear You I Sorry I Do Apologize Because There Is No Any Voices Yeah No More Perform Term It Is Of Making Yeah I'm So Sorry Sir I Can't Hear You Very Well No Voice At All No Voice Okay Is Better Uh I Yeah Yeah I'm So Sorry Sir I Can Hear Any Voice Any More Okay Okay May I Continue Nah Anak Coba Kalian Di Rumah At Home Coba Kalian Lihat Ini Kerjakan Ini Satu B Ya Okay Sandi Negroho Mengatakan Bahwa Nomor Satu Itu B Jawabannya Coba Siapa Yang Bisa Jawab Okay Silahkan Rest Your Hand Rest Your Hand Please Okay Yang Nomor Dua It's Portable Nomor Dua Katanya Portable Jawabannya Okay Micnya Dibuka Mungkin Untuk Siapa Yang Bisa Jawab Atau Rest Your Hand Aja Silahkan Anak Silahkan Siapa Yang Bisa Jawab Nomor Satu Ada Ulan Dari Yang Mana Mau Dijawab Pertanyaannya Nomor Bapak Nurul Fadilah Silahkan Nomor Bapak Okay Can you Answer Can you Find The answer Question Number One Two Or Number Three Okay The text Is About Laptop Ayo Siapa Yang Bisa Nanti Kita Analisis Apa Jawabannya Kenapa Jawabannya Ini Ini Dan Ini Coba Baca Dulu Laptop Is Kind Of Computer Unit Which Has Pratama Silahkan Tia Tiga Jawabannya B Katanya Oke Saya Pegang Dulu Mengatakan Jawabannya B Untuk Nomor Tiga Ayo Ya Ada Student Di Jawabannya Oke Could you tell me your name and tell me the answer please Siapa namanya Kemudian sebutkan jawaban soal nomor berapa Why the answer is ini Kalau bisa jelaskan kenapa jawaban nomor dua adalah A Nomor dua adalah D You have time to ask the question Question please Ayo Ari Pratama Halo sir Yes Good morning Ari Morning sir Do you have any question or you want to find the answer for the question I have a question by the way sir Thank you for the time sir As you said before Report text is using present tense right Present tense Is it Most of report text is using present tense Oke Yes Yes That's good Would you tell me why Why most of report text Using present tense And then can I ask again Can I ask again Okay Yeah Two question more Please I have a trick question by the way Yeah I have a trick question by the way Yeah 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 It's okay Okay The first one Yeah The first one is Is why most of report text is using simple present tense Yeah I heard before you said that about action verb Yeah Action verb Yeah Would you like to give me or to give us example about action verbs sir If you mind would you like to give in a sentence please Okay Yeah And the last one is about technical terms Yes Yeah Yes Why we have to use technical terms in report text Thank you so much Yes Okay There are three questions that are delivered by your friend Arief Your name is Arief Okay Yes Thank you Arief Thank you Okay You're welcome Yeah 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 The first question is why the report text mostly use simple present tense because we have We have to know that basically report text is result of systematic observation It is tells about factual Fakta Ya Dia itu mencerdakan sebuah fakta Fakta General truths kebenaran umum Seperti matahari Terbit dari mana Seperti itu Kemudian Kenapa Menggunakan simple present tense Karena dia itu Analyses 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 Result of analysis Ya Yang pertama alasannya karena harus memaparkan sesuatu in general Sifatnya umum Karena fungsi daripada simple present tense adalah memaparkan sesuatu yang sifatnya umum Okay Kemudian dia adalah sifat penelitian Analyses Dan juga report text itu sama dengan deskripsi Descriptive text Jadi ciri descriptive text itu adalah juga sama menggunakan simple present tense Report text juga wajib menggunakan simple present tense Almost Only in the part of the historical use simple past tense Karena kenapa simple past tense pada sejarah karena dia sifatnya masa lampau Seperti itu yang number one And then technical terms Yang number 2 nanti Bapak Tangan Yang technical term Kenapa technical? Karena report text As I send Ini general Ya General Yaitu Umum Sir Yes Ya ya please Oke Sifatnya umum Karena disini kita menggunakan tentang teknologi Jadi Kalau anak-anak memaparkan tentang smartphone Apa sih yang ada kaitannya dengan smartphone itu? Itu masalahnya Ya Jadi kalau anak-anak memaparkan tentang HP, your smartphone Jadi apa saja sih yang belongs to smartphone Apa yang berkaitan dengan smartphone contohnya application Oke Web browser, internet, social media, kemudian screen, layarnya bagaimana, buttonnya bagaimana, the charger The things that relate to the smartphone like that If you want to explain about or describe about smartphone, you have to relate it Any technical terms related to smartphone Okay Kalau anda menjelaskan tentang plane, pesawat plane Yes Ya aeroplane Anda harus tahu tentang teknis, istilah-istilah teknis yang digunakan di pesawat Okay Ya Ya You want to explain about laptop Ya If you want to explain about laptop Jadi Kalau anda menjelaskan tentang laptop Ya Anda harus tahu Islah-islah teknis yang ada di laptop itu Oh Ya Understand kan? Nah Nah Okay thank you Untuk Ya Ini action ya Action pop Nah Action pop Nah Saya akan tulis di sini action pop Action pop itu adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan ya Oke Tindakan ya Contohnya I see I see you Saya melihat kamu Ya Ya Silah action pop Ya Satu kedua I love you Ini paling simpel sekali kata ini I love you Saya melakukan apa? Saya mencintai kamu Jadi ada pekerjaan yang dikerjakan di sini I love you Action pop itu harus bisa dirubah berdasarkan tensisnya Kalau kamu ingin menyatakan saya sedang mencintaimu I am loving you Loving you Nah Tidak Bisa dirubah Oke I will love you Saya akan mencintaimu next year Oh seperti itu Saya akan mencintaimu tahun depan Seperti itu Kalau saya Pernah mencintaimu Atau telah mencintaimu I have Love you Ya For two years Saya pernah mencintai ini dua tahun Seperti itu Jadi Kata-kata ini See love Inilah sebenarnya action pop Jadi melakukan sesuatu Kalau dalam Islah teknis Kita pakai di report text Contohnya ini Computer Computer itu Apa yang bisa dilakukan Ya Contohnya Computer Uses Menggunakan Ya Apa namanya The computer uses Worldcore Ya Worldcore Processor Ya Ya Kata ini Ini ada dengan action pop Jadi Dia bukan sesuatu Itu namanya action pop Arief Yes Can you get the point? Yes sir Okay thank you Okay Maybe The other student Ya Dr. Purwanto Do you have any question? Ya Ya Would like to Give comment to Arief Question That is Example of Very good question About How we need Technical Term Thank you sir In something Without Any knowledge Isn't it? Ya Very good Yes We have to have What is called Higher knowledge Higher knowledge itu Pengetahuan terdahulu Ya Tentang Ya Makanya nanti Kalau anak-anak menjelaskan Memaparkan tentang Atau disuruh gurunya Memaparkan tentang Televisi Nantian harus Ya Harus baca Tentang televisi itu Dulu Ya bener Tanpa membaca dulu That's right sir That's right sir Itulah Susahnya Di report text itu Anak-anak itu Perlu memahami Tentang teknologi device itu Mereka harus punya Namanya Pak Komeng Ya Product knowledge nya Kemudian Technical terminators Mereka ketahui disana Lebih dulu Pak Itu susahnya Kalau di report text About technology Okay Thank you Mr. Okay Okay Ya Next student Can you Find the answer For the question As I saw As I saw here Apa jawabannya What is the answer For number one Raise your hand Number second Number three Ayo siapa yang bisa jawab Satu apa Dua apa Tiga apa Tiga apa Just raise your hand Or you Unmode the voice The voice The mic Okay Okay Number one Hotspot area Very good Number 1 A Hotspot area Ya Kenapa jawabannya Number 1 itu Hotspot area Coba lihat disini Coba lihat disini Okay A public place Where we can have free access Coba cari disini kata itu Ya Coba Coba Nah disini Kalian harus baca Namanya Scanning Scanning dan skimming Nah disini In public place Which provide free access Call hotspot area Ya ini nomor 1 ini jawabannya ya Disini Kelihatan kan anak-anak Disini Ya oke Thank you Siapa itu yang jawab nomor 1 tadi May I know your name please Oke Ya nomor 1 bagus E Nomor 2 Nomor 2 Siapa nomor 2 jawab Laptop has become very popular Kenapa sih laptop itu menjadi sangat populer Nomor 2 C Benar sekali Oh Tia 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 pintar sekali Tia 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 you are very good student Kenapa Nomor 2 itu jawabannya Kenapa ini Laptop has become very popular Lihat kata Kenapa sih laptop itu sangat populer sekarang Ya That's why laptop as Ini alasnya dari sini That's why laptop as become very popular Kenapa Disini ada Ya Karena Pertama Orang lebih suka menggunakan laptop Karena gampang dibawa Untuk mengerjakan tugas mereka Kemudian Laptop itu mengkonsumsi energi Lebih efisien daripada Apa PC Kemudian bisa di charge baterainya Jika Kemudian jika kita menggunakan laptop Jadi kita akan mendukung program pemerintah Untuk menyelamarkan energi To save energy Itu alasannya Kenapa Nomor 2 jawabannya C Karena ini memberikan keuntungan bagi pengguna Oke Tia Bagus sekali Nomor 2 Nomor 3 Apa jawabannya nomor 3? Tadi ada yang jawabannya C B Laptop Laptop Better than PC Siapa itu? Mayno Rahel ya? Rafael Oh Rafael Chandra D ya jawabannya Tia ya? Tia ini pintar sekali Tia You are smart student Tia? Very good Tia More people like laptop Better than PC Jadi lebih banyak orang itu menyukai penggunaan laptop Kenapa bukan A jawabannya? Karena nomor A ini artinya Laptop itu biasanya lebih mahal daripada PC Usually more expensive Di sini tidak ada yang lebih mahal ya Oke Padahal kadang-kadang PC itu lebih mahal daripada laptop kadang-kadang Ya Kemudian kalau kalian jawab C Lebih banyak orang menyukai PC Kalau di sini sudah jelas Bahwa orang lebih suka dengan laptop Di sini Why laptop has become popular recently? Ini kata ini Ya Kemudian kalau jawabannya E juga salah Laptop is cheaper Laptop itu katanya lebih murah Ya Ternyata di sini tidak juga Jadi jawabannya adalah Nomor tiga adalah B Tia Tia benar sekali Nomor satu jawabannya E Nomor dua jawabannya C Nomor tiga jawabannya B Very good student Ya Sangat-sangat bagus sekali Hari ini aku sekali Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Ah Kalian pernah dengar kata ini Spruce goose Spruce goose Ya ini sebuah pesawat Namanya Spruce goose Spruce goose Bapak baru dengar juga namanya Ini Apa Spruce goose Ya Pernah dengar antara ini nama Ternyata pesawat ini Ini Saya akan tampilkan pesawat apa sih Yang namanya Spruce goose itu Nah ini Ini ternyata pesawatnya Pesawat ini Kayak Kayak helikopter Ya ini Ya ini terbuat dari kayu sir Oh Oh Wooden Ya The plate Itu Sayangnya sangat panjang Besar sekali Ya namanya Spruce goose Kenapa namanya Spruce goose Karena ini kayak angsa dia Kayak angsa Dia itu berlabuh di Di perairan Ya di air Dan wajahnya seperti angsa Spruce itu adanya Apa ya Gini Apa Rapi Rapi Jadi Kenapa namanya Spruce goose Karena dia dipungsikan Ya untuk Gini Kargo Ya ini kargo Ya gunakan Jadi fungsinya untuk kargo Tapi sayangnya Hanya sekali di uji coba Prototype Jadi Itu ditemukan Dibuat tahun 1947 1947 Itu on the 2nd November Itu di Amerika Los Angeles Itu sekarang Hanya jadi pameran Hanya dipamerkan Hanya dipamerkan Peneliti lanjutannya Pak Poma Ya Oke Ya Benar-benar sekali Terpurwanto Jadi ini sangat besar Itu so big Ada 8 mesin Untuk membangkitkan Apa Pesawat Aneh ini Kalau saya bilang We're plane Ya anak-anak Oke kita back to the question Nomor 4 5 dan 6 Can you find the answer for question number 4? Silahkan Raise your hand please Nomor A A Can you Very good Very good Siapa itu? Very good Ya 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 Fadila Fadila Oh Fadila Ya benar Fadila Jadi dari teks itu Kenapa sih pesawat ini Sampai memerlukan mesin 8 mesin loh 8 pesin itu Karena apa? Karena sangat besar Berat Ya Ya dan juga Karena terbuat dari kayu Satu-satunya pesawat Mungkin ada dua sih Buatan nasi satu Yang ini buatan Amerika Itu terbuat dari kayu Sangat sekali Ya Aneh kan pesawat dari kayu Ya Dipakai di pantai lagi Di air Oke Nomor lima Siapa lagi yang bisa Nomor lima Apa sih ide paragraf dua? Coba lihat paragraf kedua E The plane was designed to carry a cargo E E E E E E E or E Ya Oh E apa or E E itu A E ya Oke anak-anak E Oke E Oke Ada yang jawab B ya Ada yang jawab B ya Coba jawabannya E ya The plane was made of metal Tidak Terbuat dari kayu Bukan itu jawabannya Ya Nomor B Large car E E Very good Ya Ya Coba bapak analisis ya The large cargo was the US government plane Ini bukan Ini bukan buatan US government Tapi untuk US government request Permintaan request Ya di US Jadi request itu permintaan Ini dibuat oleh Howard HGS Ya Howard HGS Ya Howard HGS ya Itu yang buat Itu yang buat Kemudian nomor C US government to carry critical material Tidak Bukan untuk mengangkut barang-barang kritis Jadi dia untuk cargo Untuk perang Ya Perang ini jaman perang dunia kedua Kalau salah ini Ya jawabannya bener sekali Nomor 5 adalah I Pesawat ini didesain untuk sebuah pesawat cargo yang besar Bagus sekali Nomor 6 Oke Question nomor 6 Nomor 6 C C C C C C C Coba ada yang bisa menganalisis Kenapa sih jawabannya C 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 Kenapa jawabannya C? Ada yang tahu? Kenapa jawabannya C? Wait, let me... Yes, yes. Okay, the time is yours. Could you tell me your name and why? Answer, why? Because? Kenapa? Because? Because? Because apa? Siapa yang bisa nganalisis? Kenapa jawabannya C? Describe in the last sentence of the text. Rafael mengatakan itu didelaskan di... Perakhir ya? Exhibit for the public to see in Long Beach. Long Beach itu di California ya. Di California, Long Beach itu pantingnya indah sekali. Saya belum pernah kesana sih katanya Long Beach itu. Di sini bagus sekali sih sebenarnya. Kalau kalian nganalisis dari pertama ya, Spruce Goose itu ada pesawat yang antik yang digunakan only one time. Sebenarnya ini... Ini bukan pesawat antik sih sebenarnya. Tapi sebenarnya never really use sebenarnya. Never really use. Coba-coba ya Pak Komar. Baru coba-coba. Dia hanya prototype. Di sini the plan was so difficult to believe that it was never really use. Sebenarnya tidak pernah digunakan sama sekali. Jadi nomor A itu nomor A 6. Artinya tidak pernah digunakan. Jadi nomor A 6 A itu salah. Kalau yang B was a prototype of war cargo. Ini kalau di sini prototype sih sebenarnya large cargo for war effort. Tapi bukan war cargo. Tapi war effort. Karena untuk berusaha begini. Dicoba. Bagaimana kalau pesawat. Kalau dulu di Perang Dunia Kedua. Kalau pesawat dari metal itu gampang terdeteksi. Jadi coba kalau dibuat dari kayu. Dicoba untuk perang sebenarnya ini. Bukan untuk war cargo. Uji coba prototype ini untuk uji coba di Perang Dunia Kedua. Mengangkut barang sih. Tapi masih coba. Kalau pakai kayu. Apakah bisa diteteksi atau lain sebagian oleh radar. Jadi yang B itu bukan. Kalau B bagaimana. Didesain oleh US soldier. Didesain oleh prajurit Amerika juga tidak. Yang I was made of less critical material. Juga bukan. Jadi nomor 6 itu jawabannya adalah C. Banyak sekali. Siapa yang jawab C? Banyak ya? Yang nomor C banyak yang jawab C ya. Thank you, President. You are very active. Dan smart ya. Tersekali. Janganmu. Untuk anak-anak di rumah. I have a touch for you at home. Oke. Please. Aloh, attention anak-anak. Attention. Please. Oke. Coba pertahankan tugasnya. Coba perhatikan tugas dari Kak Komet. Please find one of the technical devices around you. Temukan salah satu bahasa teknologi yang ada di sekitarmu. Kemudian buatlah create a very short simple. Very short simple. Pak, aduh. Ini pintu, eh. Masukkan kajat. Cucu pintu, ya. Buatlah sebuah paragraf sangat pendek, sederhana sekali. Jadi karena kita punya waktu very limited. Very limited time. Coba kalian buat sebuah teks, paragraf yang sangat sederhana. Yang memaparkan tentang teknologi itu. Coba contains the paragraph must contain. Coba lengkapi paragrafnya dengan apa itu. Contohnya gini. Ananda memaparkan tentang television. Television is blah, blah, blah. Fungsinya apa televisi itu. Fungsinya apa. Bagian-bagiannya apa. Tidak perlu panjang. Kalau ada yang sudah selesai, coba raise your hand. Baca. Apa saja ya, dokter. Apa saja. Bagi komputernya, ada mouse-nya, ada... Ya, kalau... Benar, benar, Pak Dokter. Ya, kalau anak-anak mau maparkan tentang komputer, itu... Kalau komputer itu, apa isu komputer? Itu jelaskan dulu. What is komputer? Komputer is blah, blah, blah. Fungsinya komputer, apa-apa. Fungsinya apa. Prosesnya apa, itu saja cukup. Jangan banyak-banyak. Siapa yang bisa, ayo. 5 menit saya kasih waktu. I give you 10 minutes. Yang boleh, apa-apa yang di sekitar Anda. Raise your hand. Tell me your name. And your school, please. Katakan siapa namanya. Kemudian asal sekolahnya. Jadi, kalau kalian mengenalkan nama, kemudian katakan sekolahnya, jadi... Nurul, Pak. Ada Nurul yang angkat tangan. Ada Sandi Nugroho. Oke, silahkan. Karena saya tidak kelihatan ini yang... Raise your hand. Silahkan Nurul. Oke, silahkan Nurul. Oh my God. I don't know. It's okay, Nurul. It's okay. You can try. Tell me your program. We are learning here. Kita belajar. Kita sedang belajar hari ini. Don't be shy, kata Kak Komet. Ayo. Siapa? Nurul, Nurul. Ayo, silahkan Nurul. Baca aja Nurul. Baca, Pak. Angkat tangan. Tidak usah. Tidak usah khawatir. Bahasa Inggris itu bukan bahasa kita. Lalu, ya jadi jangan takut. Salah pronunciation, accent-nya accent medok Jawa, enggak apa-apa. Ya, explain again. Sorry. Gini, anak-anak nanti buat sebuah text sederhana tentang text report. Cari benda-benda teknologi yang ada di sekitar kalian. Buat sesimpel mungkin. Oke, Tia. Coba baca, Tia. Tia, coba baca, Tia. Can you read it for me, for us? For me, for us? Ayo, Tia. Come on. Come on. Ayo, anyone, please. Tia, Tia. Pak, Pak Purwanto, Tia katanya mau gini, tapi suaranya enggak tahu dia apakah di mute atau unmute dia. Nah, tolong host untuk microphone di switch ke Tia supaya on. Ya, karena saya enggak bisa gini. Halo, host. Pak Denny sudah membuka mic-nya. Silakan bagi yang resen. Oke. Ayo, siapa yang berani? Silakan diaktifkan Tia 26 ya. Silakan Tia cantik. Silakan. Suar kalau misalnya suaranya. Suaranya jelas. Oke, coba, coba, coba. Silakan. Oke, please. Computer is a tool. Apa dia? Computer is a tool apa? Isrofil is the web for office, business, or author matters. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes mouse general, the computer can be used for playing video games, working homework, video, and many times, it is really useful. Wah, kalau saya bisa kasih ini, kasih 100, Pak. Bagus sekali. Kenapa saya bisa kasih 100? Karena dia sudah menemukan default dengan baik. Ini ada lagi yang dikontrol. Siapa lagi itu? Ayo, siapa. Tolong bacakan, Pak Doktor. Ya, to higher pressure than the spawn on mountain by taking advantage of the motor service that route generally wide. Oh, ini mendiskrpsikan teknologi yang apa? Apa itu kira-kira saya yang menjelaskan itu, Pak? Ya, saya nggak bisa ini lihat, cek. Saya juga hanya baca ujungnya, Pak. Komentar. Saya ingin mendiskrpsikan sesuatu teknologi biasanya. Teknologi, ya. Oke. Teknologinya, Pak. Apa, ban apa-apa ini? Saya nggak tahu ini. Yeshika, Yeshika. Coba. Yeshika, coba. Yeshika. Yeshika, coba baca. Yeshika. Ya, ada apa-apa, Yeshika. Silakan, Yeshika. Kita belajar di sini dengan Pak Komet. Sama dibangsa dengan Pak Purwanto. Pak Purwanto sangat baik kok. Senyum sekali tuh, Bapaknya. Senyum bahagia. Ayo, Yeshika. Ayo, Yeshika. Kapan lagi kita belajar kayak gini? Kemarang sama siswa sesuatu nusantara lho. Ayo, Yeshika, dari mana asal sekolahnya? Silakan. Thank you. Yeshika. Rekat sama nih, Yeshika. Ayo. Don't worry, speak loudly. Ya, speak up, please. Saya, saya. Oh ya, siapa ini? Ayo, siapa, siapa. Apapun, silakan. Oh ya, Yeshika malu. Oke, enggak apa-apa. Yang lain, siapa tadi yang cowok yang suaranya ngebushin kali ini? Silakan. Ya, ganteng kayaknya ini. Halo, suaranya ngebush. Halo, saya, saya, saya. Siapa itu? I will, I will. Eh, Egan Tara, Egan Tara. Ayo, Egan Tara. Silakan, Egan. Oke. A mobile phone is a very smart portable radio telepon. Ya. A mobile phone can be used to communicate over long distance without virus. Yeah. It's like communicating with a network. The main phone network. The mobile phone move around in the mobile phone gets too far away from the shell it is connected to. that call send a message to another shell to the new shell to take over the call. Ya. Mr. Eriksen itu. Mr. Eriksen yang menemukan di sana. Jadi, bagus sekali sih. Kalau kalian bisa menemukan secara penemuan-penemuannya, langkah bagus lagi kalau bisa. Ya. Very good, ya. Tadi sudah bagus sekali sama Egan Tara. Egan Tara. Sudah saya dengar tadi. Memaparkan definisinya. Apa itu smartphone. Kemudian saya lihat juga fungsinya. Bagaimana transfer juga tanpa menggunakan transmisi ya. Jadi, itu smartphone. Dia menggunakan internet bisa seperti itu. Maka maaf. Waktu mungkin kita harus bergerak ke quiz atau ya. Ke quiz ya. Ya. Okay. I have two quiz online. Online quiz for you. The first is. Anak-anak pakai perangkatnya. Pakai HP-nya. Ya, anak-anak. Waktu sangat terbatas sekali. Waktu sangat terbatas sekali. Betul sekali. Yang disampaikan oleh Pak Doktor Purwanto. Beliau adalah TV senior dari Pusdatin. Sangat bangga sekali di dua dari sana Bapak. Untuk anak-anak. Bapak, Kak Komen itu berikan dua jalur ya. Bagi anak-anak yang bisa mengikuti quiz kahut. Pakai kahut. Bagi siswa yang bisa memakai kuisis. Buka kuisis. Jadi ada dua. Soalnya sama. Boleh. Kalian pilih yang mana? Kahut atau kuisis? Saya pakai kedua-duanya. Kedua-duanya saya pakai. Cus, one of them. Ya, Cus. Yang pilih yang mana? Bebas. Kuisis atau kahut. Ya, kalau kahut itu kan kalian harus punya dua layar kan. Laptop satu, HP satu. Tapi kalau kuisis, kalau bagi siswa yang hanya punya satu saja gini. Bisa langsung. Oke, langsung. Silahkan. Nah. Nah. Akhirnya apa? Ini sekarang saya share gininya. Apa? Ya. Oke. Duluan, dulu kuisis ya. Kuisisnya. Untuk yang siswa yang pakai kuisis. Ya. Pakai kuisis. Nah. Sekarang saya share. Ya. Oke. Untuk pakai kuisis. Silahkan. Untuk yang pakai kuisis. PIN-nya ini. Silahkan. 1-9-8-5-2-5. 1-9-8-5-2-5. 1-9-8-5-2-5. Untuk siswa yang pakai kuisis. Silahkan. Oke. Ketik. Caranya kan anak sudah biasa kan menggunakan kuisis. I think you are used to use application ya. Terbiasa menggunakan ini. Ketik joinmyquisis.com. Yang pakai kuisis. Oke. Silahkan. Yang pakai kuisis. 1-9-8-5-2-5. Bapak. Oke. Yang pakai kuisis. Nah. Ini yang pakai kuisis. Bapak duluan mulai karena dia. Oke. Silahkan jawab untuk yang pakai kuisis. Kemudian yang pakai kahut. Ya. Yang pakai kahut. Oke. Saya mulai yang pakai kahut. Silahkan. Ya. Ini yang pakai kuisis. Silahkan. Oh. Ada banyak juga. Ini baru-baru. Oke. Oke. Ini pakai kahut. Oke. Sekarang untuk yang pakai kahut ya. Ini yang pakai kahut. Silahkan. Are you ready? Ah. Yang pakai kahut. Silahkan. Eh. Kahutnya. Eh. Ini pinnya. Anak-anak pin. Ya. Pin untuk kahut. 9-1-6-6-5-8. 9-1-1-6-5-8. Silahkan. Bagi yang menggunakan kahut. Silahkan. Pak Komet, sepertinya share screen-nya bermasalah, Pak. Oh. Pinnya yang. Eh. Screen-nya. Yang kahutnya. Tidak muncul di layar, Pak. Tidak muncul di layar, Pak. Oh. Coba saya ulangi, ya. Saya ulangi dulu. Saya juga bisa melihat, Mas Jenny. Ya. Saya ulangi dulu. Oke. Oke. Saya ulangi untuk. Oke. 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 Sudah? Sudah kelihatan kahutnya? Oke. Oke. Sudah, Pak. 9-1-6-6-5-8. Ya. 9-1-6-6-5-8. Untuk anak-anak yang ikut kuis kahut, silahkan ini. Pinnya 9-1-6-6-5-8. Kalau yang kuisis itu 1-9-8-5-2-5. Kalau yang kahut, 9-1-6-6-5-8. Dan HP-nya untuk menjawab, ya, Pak. Ya, ya. Kalau kahut itu perlu dua gini. Dua devices. Satu laptop, satu smartphone. Ya. 9-1-6-6-5-8. Oke. Silahkan. Yang ikut kahut. Silahkan kahut. Caranya play, ketik di Google, play.kahut.it. Ya. Betul. Ayo, silahkan. Ayo, silahkan. Bagus. Sudah beberapa masuk. 26-25. Oke. Ya. Ini, ini kuisis lagi berjalan ini. Oke, silahkan. Ya, kahut. Oke kita play saja. Waktunya cuma sedikit ini. Silahkan, Pak. Silahkan mulai saja ya. Silahkan. Ya, pertanyaan pertama. Oke, the first question for kahut. A factual information text is called, a factual information text is called apa? A factual information text A factual information text Is called Ini paling gampang dulu Yang saya gampang Salah satu di klik Oke warnanya yang di klik ya Warnanya Oke Nah siapa ini Oke next Jawabannya ada report text Jawabannya ya Kalau yang ini Ini apa What picture is it Gambar apa ini Ayo cepat Siapa cepat Dia juara Ada yang menanyakan Pin kuisisnya lagi pak Pin kuisis Ini pin kuisisnya 1-9-8-5-2-5 1-9-8-5-2-5 1-9-8-5-2-5 ya Oke Oke Ini gambarnya tablet ya Tablet ya Wah Sandi Nugroho Ini keren ini Oke lanjut Tablet is mobile computing devices It is about apa Tablet is mobile computing devices Ini tentang apa ini Ayo Halo Apa kira-kira ini Red green Oke Apa fungsi Ukuran Sejarah 3-2-1 Time is up Ya Karena dia definisi Mematalkan Definisi Ada kata is Yang benar Sandi Nugroho Adi Aceh Wah keren ini Siapa ini Adi Aceh Adi Aceh Nah Tablet memberikan kita User to browse Chat Watch video Ya to chat Air social media Apa ini Kira-kira Ya This is about description Description 3-2-1 Siapa Siapa Kira-kira Oh Sandi Sandi Nugroho Ayo 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 Ya Silahkan Sandi dan Adi Nah A Calculator Was invented At 1970 Bakus Is the primitive Form of it Ini bagian apa Namanya A Calculator Was invented At 1970 Description Ya Ini bagian Apa Namanya Red Blue Green Yellow Red 3-2-1 Zero Times Nah Itu sejarah Sejarah Sejarahnya History Ah Udah Yang kenal Corona is a virus So to be safe What we have to do Okay Corona is virus We have to do Except Ada kata except Remember Kata-kata except Ya 3-2-1 Zero Okay Zero Ya Ayo Ada 12 Yang betul Ya Oke Benar sekali Dua orang Cuma dua Yang betul Ya Oke General noun Yang mana Yang dimaksud Dengan general noun Yang mana kata general noun Yang mana General noun Oh ini kecuali ya Kecuali Kecuali Ini harus ada kata Kecuali Except Yang bukan General noun Ini saya lupa Tulis Kecuali Yang mana Bukan general noun Ini harusnya Ada kata except Di sini Ya Yang mana Bukan General noun Ya Lupa saya Mengisi kata except Kecuali Oke Benar sekali Mere tablet Benar sekali Ada kata main Oh Suhandi Oke The sentence Belong to Simple present Nah yang mana Kalimat yang Termasuk Sensei Simple present Yang mana Yang mana Termasuk Simple present Yang mana Simple present Present Ingat Almost Simple present Itu digunakan Dalam text report Ya Oke Oke I always Itu kata ciri khasnya Always Itu namanya Usualness Frekuensi Betul orang Kata komen Yang betul Oke Silahkan Description of report Text Is about Descriptionnya Descriptionnya itu Isinya apa saja Di bagian Deskripsi Dari sebuah Report text Ya Oke Saya siap dulu yang Quises Bagaimana yang Quises ini Oh yang Quises masih lagi Proses ini 95 Ya Nah kita kembali Ke kahut Oke Wih Tia naik nih Tia Tia bahaya Ini Ayo Tia Kamu bisa Yang 10 Ya Pertanyaan terakhir Pertanyaan terakhir Oke Nah tapi True false ini True false Apakah benar Atau salah Ya Technical term Untuk smartphone itu Smart media Playstore Browser Internet Flashlight Benar Atau salah Itu saja Oh True Kita Let's see Who's the nominee Siapa Suandi Peringkat tiga Siapa Peringkat dua Oh Aceh Hadi ini Aceh Peringkat satu Siapa Ayo Give applause To Sandi Nugro Oke Sandi Nugro You are great You are great Very good Excellent Ya Silahkan Yang dari Kita lihat Yang ini Kuisisnya Ini Kuisisnya Kuisis Kuisis Bentar dulu Ini dulu Ya Kuisis ini Masih ini Masih proses Ini Ya Ini Ada Rafael Di sini Ya Oke Kuisis Rafael Ini Rafael Ini benar 100 Ini Pak Xela Juga 100 Ini Ya Oke Tepuk tangan Untuk Rafael Oke Rafael Ayo Rafael You are very good Rafael Excellent Rafael Excellent Ya Xelo Satu lagi Xelo Ya Excellent Oh Excellent Excellent Ini nilainya sama dengan Rafael Keren Cool Excellent Excellent Ayo Maksudnya Ternyata lebih banyak Yang ikut di Tui Sisi Ini Jadi hari ini Today I am Happy Ya Saya membuat ini I created Two Kinds of Online Quesis The first is Quesis And the second one Is kahut Jadi Anak-anak bisa mengikuti Yang mana Sesuai dengan kemampuannya Oke Our time Is very limited We only have Five Two minute Left Three minute Left Because we have Still have another session Fourth day Karena kita masih hari ini Punya sesi Anak-anak keren sekali Ya Oke Masih ada yang ikut ya Ini kayaknya udah henti nih Aria Masih ada Aria aja ini Oke Kalau kahitnya Pak stop aja Karena ini sudah Mengingat waktu Kak Komen Di resume Make it A short resume For Day Oke Aria Aria lagi satu Katanya ini lagi Sedikit Kita tunggu Aria We are waiting for Aria To Completely Answer the Quesis Ya Aria The last student Ah Aria sudah Selesai Oke I think that's all For our Online Quesis For today Thank you very much Smash that Kita back to the Seat Ya Oke Sudah selesai Quesisnya Ntar dulu Back to PowerPoint Ya Back to The Slide Oke Ini saya Belok Nggak bisa Ngetop Quesisnya Ntar dulu Stop sharing dulu Oke Oke Let's Back To Slide All Activities For Today Today We have Learned About Report Text About Technology And We had Two Quesis And Did Some Assignment So Thank you For The Assignment You Have Do The Assignment Very Good You Have Did The Quesis And Excellent Yeah In Conclusion Saya Simpulkan Pak Doktor Yang In Conclusion Anak-anak When we Are going To Learn About Report About Technology Remember The First We have To Know The Information Information The Prior Information About The Term Artinya Kita Mengetahui Istilah-istilah Teknis Pengetahuan Dulu Umum Dari Benda Yang Kita Akan Gambarkan Kalau Kalian Tidak Punya Pengetahuan Awal Dari Benda Benda Atau Teknologi Itu Nanti Akan Susah Untuk We Are Going To Find Any Difficulties If We Create Or We Are Writing The Text Kalau Kita Sudah Menulis Tapi Kita Stuck Karena Kita Tidak Punya Informasi Tentang Teknologi Itu Jadi The First You Have To Friar Knowledge Namanya Pengetahuan Awal Dari Tentang Teknologi Itu The Second Use Simple Presentation Kemudian Action Form Kemudian Linking Form Kemudian SMA Is Itu Untuk Definition Kemudian Remember Bahwa Report Text Itu Ada Dua Bagian Namanya General Classification Yang Kedua Description Kemudian Ada Juga Yang Namanya Bagian Historical Itu Bagian Historic Itu Menggunakan Simple Past 10 Di Sana Ya Jadi Anak-anak Ketika Menyapalkan Text Report Tentang Teknologi Paling Penting Sekali Menggunakan Istilah Istilahnya Itu Yang Paling Penting You Have To Use Technical Term Istilahnya Technical Term Namanya I Think That's All For Explanation Today About The Report Text Thank You I'm So Happy To See You Here In The Video Conference I Hope You Are Very Well And Stay Home Be Safe Walk At Home Learn At Home Thank You Very Much Thank You Mrs Miss Nursam C Thank To all Participants For Class Today We Have Very Good Teachers And You Learn A Lot Today Keep On Your Mind So Many Things You Have Learn Today And I Hope Enjoy Stay At Home Don't Be Afraid Make It Happy Yes Make It Happy Every Day Still Learn A Lot About English Then You Are Be Smarter Be Clever And Hopefully You Are Succeed Thank You For Class Today Saya Akhiri Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank You Bye See You Next Time See You Next